Intro Pemirsa kita wali informasi yang pertama Sebuah mobil elf rombongan pernikahan asal Kabupaten Bojonegoro mengalami kecelakaan dengan truk trailer di tol kebomas Kabupaten Gersik Sopir elf dan seorang penumpang tewas di lokasi kejadian sementara belasan lainnya mengalami luka-luka dan kini menjalani perawatan di rumah sakit Ibnu Sina Gersik Bantuan Laka di KM Bantuan Laka Elf Kecelakaan antara mobil elf dan truk trailer terjadi di kilometer 14 tol kebomas turut desa kembangan kecamatan kebomas Kabupaten Gersik pada Sabtu 6 Juli 2024 Kejadian ini mengakibatkan dua orang tewas di lokasi kejadian Kecelakaan bermula saat mobil elf nopol S7077A yang dikemudikan oleh Lamidi warga Bojonegoro dalam perjalanan mengantarkan rombongan warga Kabupaten Bojonegoro ke sebuah acara pernikahan di Surabaya Sesampainya di lokasi kejadian mobil elf berpenumpang 17 orang tersebut berusaha menyalip kendaraan di depannya dari jalur kiri Namun ketika mobil elf ini hendak pindah ke jalur kanan mobil terlibat senggola dengan truk trailer yang dikemudikan oleh Rahmat Effendi warga Kasiman Bojonegoro yang ada di sebelah kanannya Meskipun sopir trailer berusaha melakukan pengereman tapi karena muatan kayu gelondongan sangat berat kecelakaan tak dapat dihindarkan Mobil elf terguling karena terdorong truk trailer dan baru berhenti setelah tertahan pembatas median jalan tol Akibat kecelakaan ini sopir elf bernama Lamidi dan salah satu penumpang bernama Mugiarti warga Bojonegoro meninggal dunia di lokasi kejadian Sementara belasan penumpang lain yang mengalami luka-luka kini menjalani perawatan medis di rumah sakit Ibnu Sina Bundar Gersik sedangkan penumpang yang mengalami patah tulang dirawat di rumah sakit Semen Gersik Dari Bojonegoro mau ke Surabaya Bu ada berapa naik apa tadi? Elat Oh gitu Terus tadi ada berapa orang? Oh 15 Rencananya ada apa? Mantenan ya? Acara apa? Oh acara mantenan Satu alumni SMP Oh satu alumni SMP SMP berapa? SMP Sugiwaras SMP satu Sugiwaras Sugiwaras satu Bojonegoro Iya Jadi yang nikahan temannya? Iya Para penumpang elf tersebut merupakan satu rombongan alumni salah satu SMP di Kabupaten Bojonegoro yang hendak menghadiri undangan pernikahan temannya di Surabaya Kini saat lantas Poras Gersik masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut tersebut Mohamad Amin CTV Gersik Terima kasih telah menonton!